Provinsi Jawa Barat memiliki daerah bernama Pangandaran yang dilimpahi dengan keindahan pantainya. Bagaimana tidak pesona pantai-pantai di Pangandaran sangat memukau? Terdapat banyak pantai di Pangandaran yang menjadi rekomendasi untuk berlibur. Pantai apa saja kah itu? Berikut ini 5 pantai Pangandaran yang ramai dikunjungi saat liburan. Pantai Pangandaran Pantai Pangandaran terletak di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran. Pantai ini tiap harinya ramai oleh wisatawan maupun penduduk lokal yang menghabiskan waktu santainya dengan menikmati pantai sambil bercanda gurau maupun dengan aktivitas berenang. Pantai Pangandaran terdiri dari pantai barat dan pantai timur. Aktivitas berenang hanya bisa dilakukan di pantai barat karena ombak pantai ini cukup tenang. Tidak perlu khawatir akan keselamatan saat berenang di pantai ini. Karena di sekitar pantai banyak pos-pos penjaga yang memantau aktivitas berenang para wisatawan. Selain itu, wisatawan dapat menikmati indahnya matahari terbit di pantai timur dan matahari terbenam di pantai barat. Disediakan juga beberapa permainan dan taman yang ada di sekitar pantai untuk para wisatawan di luksantai sambil menikmati indahnya pantai. Pantai Pasir Putih Lokasi Pantai Pasir Putih sangat dekat dengan Pantai Pangandaran karena memang bisa dibilang masih dalam satu kawasan pantai yang membedakan hanyalah hamparan pasirnya. Di Pantai Pangandaran, pasir pantainya coklat seperti pasir pada umumnya. Sedangkan di Pantai Pasir Putih, pasirnya tersebut berwarna putih lengkap dengan karang-karang yang cantik. Untuk menuju ke pantai ini, wisatawan dapat menaiki perahu yang berada di pantai barat atau dengan masuk ke Taman Wisata Alam Pangandaran yang berada sangat dekat dengan pantai. Aktivitas yang paling banyak disukai di pantai ini adalah snorkeling. Wisatawan tidak perlu khawatir jika tidak mempunyai peralatan snorkeling. Karena di sini banyak yang menawarkan jasa penyewaan peralatan snorkeling, lengkap dengan guide yang akan langsung memandu aktivitas snorkeling tersebut. Pantai Karapyak Pantai Karapyak terletak di desa Bagolo, kecamatan Kalipucang. Sekitar 10 km sebelum Pantai Pangandaran. Pantai Karapyak memiliki pasir berwarna putih lengkap dengan kerikil-kerikil kecilnya dan bebatuan terumbu karang tempat hidup binatang-binatang laut lainnya. Pantai ini sekilas memang mirip dengan Pantai Pasir Putih. Yang membedakan dengan Pantai Pasir Putih yaitu, di tempat ini banyak sekali spot foto yang instagramable. Spot foto ini dapat dengan pemandangan pantai dengan karang-karang yang cantik, tebing-tebing yang menjulang, dan juga spot foto terbaru yang dapat dikunjungi oleh wisatawan adalah teras kaca. Selain itu juga terdapat penginapan yang sangat instagramable, dengan pemandangan langsung menuju Pantai yaitu Karapyak Lamping. Pantai Madasari Pantai Madasari terletak di desa Masawah, kecamatan Cimerak, sekitar 39 km dari Pantai Pangandaran. Pantai ini dikenal sebagai balinya Pangandaran, karena persona dari pantai ini sangat indah dan menawan. Namun di pantai ini wisatawan tidak diperbolehkan untuk berenang, karena ombaknya yang sangat ganas. Namun untuk pencinta surfing, di pantai ini terdapat sport surfing yang sering dipakai oleh peselancar profesional. Di pantai ini pun wisatawan dapat berkemah mendirikan tenda sambil bercengkerama dengan teman maupun sanak saudara di pinggir pantai. Tidak hanya itu, dalam perjalanan sebelum sampai di pantai ini, terdapat pacuan kuda yang pernah digunakan untuk pekan olahraga nasional 11 Jawa Barat yang memiliki arsitektur yang megah dan unik. Pantai Batu Karas Pantai Batu Karas terletak di desa Batu Karas, kecamatan Cijulang, sekitar 34 km dari pantai Pangandaran. Wisatawan dapat melakukan aktivitas berenang di area-area yang telah ditentukan. Selain itu, untuk para pencinta surfing di pantai ini pun cocok untuk surfing, dan terdapat sport surfing yang menantang adrenalin bagi para pencintanya. Nah, itulah 5 pantai Pangandaran yang ramai dikunjungi saat liburan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.